hai oke assalamualaikum guys hari ini kita mau ke Panggul seperti ini kita melakukan perjalanan dari pager sari cakul dongko ketemu ibu-ibu juga habis dari undangan oke nah kondisi jalannya seperti ini guys ini di Trenggalet nah ini suasananya masih asri di suasana desa Oh kayak ibu-ibu kan yasinan agar ketemu ibu-ibu ini habis dari yasinan eh monggo hai 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 besa pager sari menuju kecamatan Panggul Hai singapenggo daerah mengarmai so ini lah aku ngarmanya kalas idelnya tapi super ya di sini jalannya luas jalan ini baru saja diperbaiki sekitar belum ada satu tahun pelebaran jalan karena ini merupakan akses jalur Pantura ya jalur Pantura menuju kota Pancitan lewat sini Pancitan kemudian oke teman-teman lain kali aku nge-flog ke atas gunung atau bukit kalian bisa lihat di atas nanti lain kali aku nge-flog ke arah situ dan disitu pemandangannya bagus nah itu yang adalah pohon kebuk iya pohon kebuk besar gede kebuk gandok itu namanya nah disini tempat paling Hai asoi kalau malam ataupun siang hari tapi tetang nggak bebas ini kita akan mencoba Hai ke-jengkok 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 di sana ke-jengkok di sana karena orang tujuannya ya di sini ini portnya rindang suasana habis bucan undaranya bersucuk ini kita ditemani bosku bosram nah ini proyek memperbaikan perbaikan perbaikan perlaam airnya terus dengan di sini rawat biasa Nah di sisi jalan Nah ini kita masukin desa Sampang Kalau disini memang jalan yang sedih teman-teman Walaupun ini jalan Pak Citan Tapi memang ini bukan jalan satu-satunya Bisa Pak Citan lewat Anu Nah karena kalau menuju Pak Citan Kita bisa lewat Ponorogo juga Jadi jangan di mahluknya Kecuali kalau pas ada lebaran Kuasa itu ya orang-orang Caranya Kecuali terlalu ngaguk Aku udah mulai orang Ciknya mulai Tauan di Bano Kalian kan gue gopro Sampai Silih Enggak sabar Ini gondolak Ini anggapnya Enggak Enggak Ya isin Nah maksudnya aku ngapelukku yang Sekaripan lokal Yang pasar Pasar itu lah Suasana pasar lah Lalu kita akan ada Permaya ke atas Nah ini kita akan ada di Sesampang Lalu untuk masuk Bada sana kita akan di Belakang Terima kasih Terima kasih Oke sedikit cerita teman-teman ya Ini tujuan kita mau ke Kecamatan Maksudnya ke Disini kotanya itu Kecamatan Kita mau cari Bipit Karena ini musimnya Musim Tolong Kita mau cari bibit jengkai Sebagai petani Kita harus Pandai-pandai membangunkan musim Nah contohnya musim hujan Jadi kita harus Ya anak-anak jengkai Nah jalan ini dulu juga Sebelum di Perbaiki 10% segini Nah 10% Ya Banyak naik strip lah Banyak naik Ternah 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 Kecamatan Keh 1 Terima kasih. 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 Terima kasih.